Pelabuhan Samarinda terletak di wilayah Khatulistiwa di kota Samarinda, Kalimantan Timur, atau sekitar 30 mil laut dari Muara Pegah yang merupakan area wajib pandu terhadap kapal-kapal yang akan menuju pelabuhan Samarinda. Dari segi administratifnya, pelabuhan Samarinda berada di wilayah kerja Kantor Kecebandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Samarinda, yang berperan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direkturat Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Samarinda dipimpin oleh kepala kantor yang membawahi satu kepala bagian, tiga kepala bidang, dua kepala sub bagian, dan tujuh kepala seksi. Bagian tata usaha melaksanakan urusan keuangan, hal kepegawaian, dan umum, hukum, dan hubungan masyarakat serta pelaporan kantor. Bidang status hukum dan sertifikasi kapal melaksanakan penyiapan bahan pengukuran pendaftaran hipotek dan surat tanda kebangsaan penggantian bendera kapal, tak melakukan pemeriksaan dan docking kapal, pemeriksaan, dan pengujian notis dan teknis. Bidang lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan melaksanakan penyiapan bahan pengaturan pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Bidang keselamatan berlayar penjagaan dan patroli melaksanakan penertiban dokumen keperawatan perjanjian kerja laut, pengawasan tertib bandar, penertiban surat persetujuan berlayar, menjaga pengamanan dan penertiban embarkasi penumpang di pelabuhan, serta pengawasan kegiatan bongkar nuat barang khusus dan barang berbahaya. Kantor Kesih Bandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Samarinda memiliki tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan kepelabuhanan dan pelindungan di lingkungan maritim di pelabuhan, serta memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintah lainnya di bidang keselamatan pelayaran. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas bumi, batu barang, juga hutan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Dan semua komoditi ini didistribusikan melalui pelabuhan. Oleh karena itu, pelabuhan Samarinda mempunyai peran yang sangat penting sebagai terminal sekaligus pintu gerbang arus barang, penumpang, dan hewan, serta sebagai penunjang dan pemicu sektor pamputasi laut dalam mendorong perekonomian kota Samarinda sebagai bukota provinsi dan pusat peradaban di Kalimantan Timur. Kantor Kesabandaran dan Otodores Pelabuhan Kelas 1 Samarinda siap memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi laut.